Halo warga net, Bapak Grand Final ajang memasak menimbulkan riuk di media sosial. Kiki, finalis yang dinilai lebih layak juara, harus mengakui kemenangan lawannya Belinda. Keputusan juri banyak dipertanyakan oleh netter, bahkan sampai muncul tudingan acara tersebut disetting sedemikian rupa. Hingga kini masih banyak yang tak terima dengan hasil akhir kompetisi masak tersebut. Chef Arnold, selaku salah satu juri, sempat buka suara di Twitter tentang kasus ini. Salah satunya ia menyoroti background dari Kiki yang menurutnya sudah untung tidak didiskualifikasi. Hal yang kemudian memicu perdebatan adalah tentang latar belakang Kiki sebagai peserta. Lewat akun Twitternya, Arnold mengutip, salah satu cuitan yang menampilkan sebuah CV. Lembaran kurikulum VT tersebut kemudian dinarasikan sebagai lembar pengalaman milik Kiki. Dari situlah muncul dugaan jika peserta 19 tahun itu berprofesi sebagai chef profesional. Seiring rumor yang makin santer di media sosial, Kiki akhirnya buka suara. Ia melangsungkan siaran live di TikTok dan menjawab seputar dirinya adalah eksekutif chef. Kok bisa umur 19 tahun sudah jadi eksekutif chef? Nah makanya, lu percaya nggak gitu lho? Kata Kiki yang menanggapi dengan santai. Umur 19 tahun jadi eksekutif chef? Berarti cuma lulus setahun sudah jadi eksekutif chef? Ya begitulah. Doakan, aku ingin berkarir di dunia F&D. Tambahnya, chef Arnold. Nambahnya mendapat informasi jika CV yang sempat ia bantu sembarkan itu tidak valid. Dari pantauan redaksi cuitan Arnold sudah dihapus, tertanda bahwa ia meralah tudingan tersebut. Melihat hal ini, netter makin ramai menyeroti chef Arnold yang kemudian yang berusaha menyelesaikan masalah tapi justru terkena dampaknya. Mereka berharap kompetisi tersebut bisa lebih adil pada para peserta dan penonton. Terima kasih telah menonton!